Kita mulai dengan informasi pertama, sodara rumah bakal calon Gubernur Aceh Bustami Hamzah diduga dibom oleh dua orang tak dikenal menjelang subuh Senin pagi. Berdasarkan hasil rekaman CCTV pelaku, dua orang menggunakan sepeda motor saat melempar bom ke arah samping depan rumah mantan PJ Gubernur Aceh. Pelemparan bom di kediaman bakal calon Gubernur Aceh Bustami Hamzah dilaporkan terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat Senin pagi. Namun tak ada korban jiwan dalam peristiwa pelemparan bom tersebut. Saat kejadian Bustami Hamzah dilaporkan sedang berada di luar rumah, namun istri, anak, dan kerabat yang sedang tertidur pula sekitika terkejut dengan suara ledakan keras yang menyasar tinding samping depan kediaman mereka. Berdasarkan hasil rekaman CCTV dari rumah Bustami, pelaku diduga berjumlah dua orang menggunakan sepeda motor saat melempar bom. Bustami Hamzah dilaporkan sedang berada di luar rumah, sederi dan anak-anak, mentua, di rumah. Betul banget. CCTV ada dalam proses pihak kepolisian. Kejadiannya pas menjerang azal subuh. Azal subuh. Terus saya kebetulan di sini juga tidur tadi malam. Surah yang besar sekali. Ya udah kita pikir trafo ini meledak, trafo listrik kan? Terus ya udah saya kan pas di atas tempat kita tidur. Teringat kiri ini agak bekas sekit. Ada berapa kali ledakan Pak? Sekali. Sekali ledakan. Terus saya turun ke bawah, saya cek, saya pikir polotof. Saya nggak ngerti bom-boman itu. Terus datang pihak kepolisian segera. Pak Kapolda juga datang segera. Kalau jalan kemudian, terus sekarang langsung aja polisinya. Kalau dampak kerusakan Pak? Ah nggak ada, apalagi kan tembok aja sikit. Pasca kejadian polisi dari Satuan Gegana dan Inavis langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan olah TKP untuk motif dan pelaku teror dengan menggunakan bom terhadap pacalon gubernur Aceh. Raja Umar, Kompas TV, Panda Aceh.